Sebuah catatan dari para akademisi akan mengawali perjumpaan kita di Necowa Tengah hari ini. Membangun bangsa tentu perlu peran anak muda. Tak hanya sebagai objek, namun juga subjek yang aktif dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, termasuk dalam hal politik. Dan berikut catatan akademika Generasi Muda Sadar Politik. Selamat pagi, semangat pagi. Jangan pernah lupa, Hai Kau Muda, bahwa kita tidak pernah mungkin keluar dari negara. Kita tidak pernah mungkin mengabaikan kepentingan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga kita tidak mungkin membiarkan negara dalam konteks apapun, dalam kemasyarakatan, lalu kita tidak peduli. Karena seperti Anda tahu bahwa anak muda adalah bagian terbesar, populasi terbesar buat Republik ini. Kesemperawutan, keadaan yang menyangkut masalah penegaraan, tidak mungkin akan beres tanpa anak muda. Dalam sejarah panjang Republik ini, anak muda adalah pelopor, anak muda adalah garda terdepan, dan anak muda adalah moral force dari perubahan-perubahan yang pernah terjadi. Sejak sebelum kemerdekaan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan, tahun 65-66, tahun 70-80, dan yang terakhir adalah tahun 98. Anak muda selalu hadir di tengah-tengah perubahan masyarakat, dan mereka adalah menjadi tulang punggung buat bangsa dan negara ini. Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda terhadap seluruh proses bernegara kita? Pertama-tama peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan kita dengan kepedulian kita terhadap lingkungan akan cukup membantu. Bila ada masyarakat kita yang memerlukan bantuan, bagaimana caranya kita bisa menggerakkan bantuan, kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat sangat praktis, kita bisa melakukan pedampingan kepada mereka, dan kepada mereka lah kita juga bantu untuk bagaimana mereka terangkat nasibnya. Itu hal yang paling kecil yang saya kira itu tidak bisa dilepaskan, dan itu adalah berpolitik. Jangan pernah lupa bahwa politik itu bukan urusan pemilu saja, politik itu juga bukan urusan-urusan yang bikin pusing orang katanya. Tetapi politik itu mulia sebenarnya, ibarat pisau. Ibarat pisau, actor ilmuwan Amerika pernah mengatakan bahwa politik itu seperti pisau. Pisau di tangan penjahat, itu akan keluar darah. Pisau di tangan ibu-ibu kita yang cantik, yang ahli masa, koki-koki yang hebat, akan tersaji menu yang enak. Demikian juga politik. Kalau politik itu di tangan, jatuh kepada penjahat, darah yang akan keluar. Karena itu, mari kita akan berperan sebagaimana seorang ibu memegang pisau, dan pisau itu akan digunakan untuk tujuan-tujuan kebaikan. Karena secara perjuangan kita yang selalu anak muda menjadi tulang bunggungnya, juga memang secara objektif kita memerlukan keteribatan anak muda, anak muda yang peduli. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa perpolitik itu bukan sekedar urusan pemilu saja. Perpolitik itu bermasyarakat, bergaul dengan masyarakat. Karena politik adalah seluruh aktivitas berkenaan dengan kemasyarakatan yang lebih luas, kebijakan umum, bagaimana RT kita, RW kita, keamanan lingkungan, agar kita peduli, lalu kita bisa terjegah, mencegah adanya radikalisme, korupsi, kemudian terorisme. Itu karena dimulai dari kepedulian kita. Kalau kita tidak peduli, sama saja kita membiarkan bahwa pisau itu jangan sampai di tangan para penjahat, tetapi andalah yang akan pegang terhadap pisau itu. Generasi milenial itu salah satu karakternya adalah tidak berbatas, borderless. Dia sudah bergaul dengan begitu banyak kalangan, dengan anak muda seusianya di negara lain, chatting sewaktu-waktu bisa dilakukan, nonton video lewat YouTube juga bisa dilakukan. Sebenarnya ada interaksi-interaksi, apalagi zaman sekarang sudah tidak ada batas. Nah, saya kira itu sudah berpolitik sebenarnya, dan saya kira itu langsungkan saja. Langsungkan saja itu sebagai bagian dari usaha untuk kita juga peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap bangsa, terhadap negara. Itu sebenarnya berpolitik secara mulia. Bukan berpolitik itu hanya ribut-ribut, enggak, itu salah. Itu ada sisi gelapnya, tetapi sisi terangnya jauh lebih besar, lebih banyak. Dan anak muda, sesuai dengan jumlah populasi, peran sejarah yang secara empiris juga memang diperlukan. Saya kira silakan saja. Bicarakanlah segala urusan menyangkut hubungan antara dua orang, tiga orang berkelompok dengan baik, dengan saling mempercayai satu sama lain, tetapi melalui mekanisme, mekanisme yang terbuka, yang diputuskan, diusulkan, dibahas, disetujui, dan dilaksanakan bersama-sama. Itu berpolitik. Berpolitik itu identik dengan kebebasan yang bertanggung jawab, keterbukaan, kemudian open mind, lalu membahasnya, melakukan langkah-langkahnya dengan sepakatan, itu sebenarnya juga sudah berpolitik. Ya, anak muda terus menggenggam tangannya, menggenggam pisau tadi, yang pisau yang baik tadi, dan gunakan kesempatan itu untuk sebanyak mungkin, sebaik mungkin, lalu seserai mungkin, dan seluas mungkin untuk keadaan lingkungannya, bertangga, kemudian ber-RT, ber-RW, kalau ada kegiatan lingkungan terlibat, bahkan menjadi pelopor, lalu dalam kegiatan-kegiatan 17 Agustus, lalu kegiatan gotong royong, kegiatan-kegiatan yang, ya peduli lah, kepedulian kita kepada nasib, saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung, lalu kita menjadi pionir, menjadi pengambil inisiasi, dan hal-hal sejenisnya lah, dan sebenarnya anak muda, kaum milenial itu sudah berpolitik sebenarnya, berpolitik dalam pengertian, seperti yang saya ungkapan tadi, berpolitik dengan memegang pisau, untuk menyajikan makanan yang lebih baik, bukan berpolitik sebagaimana kaum penjahat yang pegang pisau, jangan sampai pisau itu dipegang oleh penjahat, dan anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang budiman, yang harus mengisi, kalau enggak, kesempatan-kesempatan itu akan dipegang oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Saya, Nur Hidayat Sardini, ingin tegas bahwa anak muda adalah pemilik masa depan, bangsa dan negara ini. Kita tidak mungkin membiarkan lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara ini menjadi milik bukan anak muda, yang sekarang berada di tengah-tengah kita hari ini, esok dan selamanya. Selamat pagi, semangat pagi. Terima kasih telah menonton!